Bahaya ECU standar XMAX yang cuma open limit aja Kalau mau meningkatin performa motor, banyak yang tertarik sama ide ECU-nya di open limit aja Sebenarnya ada dua pilihan, menggunakan ECU racing yang dirancang khusus dengan base map motor tersebut atau ECU standar yang cuma open limit aja Kalau cuma open limit aja, bukannya untung malah beruntung Kita bahas Parameter pengapian Pada ECU standar ketika open limit aja, ini bisa menyebabkan mesin overheating, detonasi berlebihan, dan bahkan kerusakan serius pada komponen mesin Ketidakseimbangan campuran bahan bakar ECU standar yang cuma open limit, campuran bahan bakarnya seringkali tidak diatur dengan base map yang tepat Ini bisa bikin terlalu boros sama terlalu kering Parahnya, dalam jangka panjang bisa sampai merusak mesin Respon RPM yang berlebihan Cuma open limit, ini berarti mesin dapat merespon dengan RPM yang cukup tinggi Gas yang terlalu responsif bikin traksi RPM jadi gak enak buat digendarai Resiko overheating Kalau cuma open limit, bisa bikin mesin overheat Keseringan overheat bisa mengurangi umur mesin dan bikin kerusakan serius pada komponen internal Dan hal ini juga bisa berisiko merusak sistem pendinginnya Kerugian tersembunyi ECU standar yang open limit bisa merusak mesin secara perlahan Tanpa disadari Kerusakan mesin yang terjadi, biayanya sangat mahal untuk diperbaiki Sebagai kesimpulan, meskipun open limit ECU standar terlihat sebagai pilihan yang hemat biaya Buat tingkatin performa motor Faktanya, itu bisa bahaya buat mesin motor Lebih recommended pakai ECU Racing yang dirancang khusus lebih aman dan lebih efektif buat tingkatin performa nya Kalian juga bisa setting motor kalian sepuasnya sesuai dengan parameter aman dari ECU Eraser Kalau pakai ECU Eraser, kamu bisa dapat kontrol yang lebih baik sesuai dengan base map motor kamu Bisa setting parameter pengapian, ban bakar, idle, backfire, dan respon throttle Karena sudah menggunakan base map khusus X-Max, kamu punya kesempatan untuk berubah sesuai gaya berkendara kamu Tanpa resiko merusak mesin Terima kasih telah menonton!